Assalamualaikum, jumpa lagi di Sylvia Hijab Style Tutorial kali ini cara membuat gilbab segitiga rempel untuk anak-anak Yuk simak videonya sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Siapkan kain dengan panjang 75 cm dan lebar 1,5 meter Atau bisa juga menggunakan pasmina lama Lipat kain sesuai dengan panjang depan yang kita inginkan Saya membuat panjang depan 55 cm dan panjang belakang 65 cm Jika dirasa panjang belakang dan panjang depannya kurang Bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing Perhalus sudut bagian belakang lalu potong sesuai pola Tandai bagian lipatan untuk menentukan titik tengahnya Selanjutnya, buat bagian rempel selebar 10 cm sebanyak 4 helai Sambung pada tiap-tiap helainya Lalu dijahit Setelah disambung, jangan lupa dioperas supaya rapi Kelim di salah satu sisi rempelnya Atau untuk lebih praktisnya bisa menggunakan sepatu kelim Tapi karena saya sendiri belum bisa meneklukkan sepatu kelim Jadi cukup dikelim manual Selanjutnya, buat kerutan di salah satu sisinya Atur jahitannya seperti ini Tarik salah satu benang untuk membuat kerutan Lalu atur sesuai dengan lebar jilbab Letakkan rempel pada tebi jilbab dengan sisi baik berhadapan Dan sematkan jarum pentul Kemudian dijahit Ganti sepatu mesin jahit dengan sepatu semi-operas Atur jenis dan kerapatan jahitannya seperti ini Jahit tindas setelah Untuk petnya, siapkan dua helai kain dengan ukuran masing-masing 6 cm x 40 cm Tumpuk pet, lalu lipat menjadi dua Dan lipat lagi Serta sematkan jarum pentul Buat pola pet, lalu gunting sesuai pola Penggunaan dua lapisan kain pada petnya ini Bertujuan agar petnya tetap tegak tanpa menggunakan busa lapis Lipat pet memanjang dan sematkan jarum pentul Lalu dijahit Jahit pet searah Supaya hasilnya rapi dan tidak bergerut Terima kasih telah menonton! Gunting pinggiran petnya agar rapi Tandai lipatan pet untuk titik tengahnya Satukan pet pada jilbab dengan bantuan jarum pentul Lalu dijahit Jahit pet dari titik tengah ke samping kiri Dilanjutkan dari titik tengah ke samping kanan Jangan lupa dioperas tepi kainnya Supaya rapi Lipat jilbab menjadi dua Ukur lubang wajah sebesar 24 cm Atau sesuaikan dengan ukuran wajah masing-masing Lalu dijahit Terakhir jahit bagian bawah dagu hingga lipatan pet Sekian untuk tutorial kali ini Selamat mencoba ya Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.